Puluhan peserta didik baru Min 1 Kota Waringin Barat mengikuti masa ta'aruf siswa madrasah yang dilaksanakan Min 1 Kobar selama satu minggu, mulai dari tanggal 15 hingga 20 Juli 2024. Kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah atau matsama ini dilaksanakan di halaman sekolah Min 1 Kota Waringin Barat di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kota Waringin Barat dengan diikuti oleh 80 siswa-siswi baru. Masa ta'aruf siswa madrasah atau matsama bertujuan untuk pengenalan siswa baru dengan lingkungan madrasah dan salam perkenalan dengan guru kelas, serta tenaga pendidik yang ada di Min 1 Kota Waringin Barat. Masa ta'aruf siswa madrasah tahun pelajaran 2024-2025 dibuka oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Barat, Muliono, dan didampingi oleh Kasih Pendidikan Madrasah Haji Hasanur serta Pogjawas MI Sekota Waringin Barat, Sundari. Pembukaan ini ditandai dengan pelepasan balon udara yang dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, Muliono, Kepala Sekolah Nur Aziza, dan juga Ketua Panitia Matsama tahun 2024-2025. Dalam hal ini, Kepala Sekolah Min 1 Kobar Nur Aziza mengatakan bahwa dalam masa ta'aruf siswa madrasah ini, ada kegiatan yang sifatnya outdoor dan ada yang indoor. Sedangkan di akhir matlaman nantinya akan ada outbound untuk pengalaman peserta didik baru dari jenjang pendidikan anek usia dini atau paut, transisi beralih ke jenjang madrasah iptidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami melakui Murni 1 Kota Waringin Barat pada tahun pelajaran 2024-2025. Mulai hari ini sampai dengan nanti hari 1, tanggal 15 sampai tengah tanggal 20. Jadi 2024 melaksanakan Matsama masa ta'aruf siswa madrasah yang mana dalam kegiatan ini ada kegiatan yang sifatnya outdoor di dalam ruangan dan ada yang sifatnya indoor di dalam ruangan. Dan insya Allah nanti pada hari terakhir di pengawas akan ada outbound ya, jadi siswa nanti dibanggar keluar di ruangan madrasah untuk pengalaman peserta didik baru dari jenjang pendidikan anak usia dini atau paut, transisi beralih ke jenjang madrasah iptidaya. Jadi selama 6 hari, mulai hari ini hari semain sampai jangan nanti hari 1, peserta didik baru kelas 1 yang kami tahun ini menerima 2 ronde dapat melaksanakan atau mengikuti kegiatan Matsama ini untuk mengenalkan lingkungan madrasah, baik itu satuan pendidikannya, kemudian nanti juga lingkungan madrasahnya, bapak ibu-birunya, kemudian disitu nanti ada fasilitas-fasilitas yang ada di madrasah. Kegiatan Matsama ini dikonsep dengan baik agar peserta didik baru senang dan merasa dilindungi, aman dan nyaman ketika berada di Min 1 Kobar. Di samping itu, selaku Pogjawas MI Sekota Waringin Barat Sundari menyampaikan pihaknya mengusahakan agar di setiap kegiatan berbeda setiap tahunnya, untuk menghindari kejenuhan sesuai dengan peraturan kemendikbud terkait dengan transisi dari paut TK ke MI. Dimana disini dengan kegiatan-kegiatan yang positif serta menyenangkan, sehingga para peserta didik baru sebelum memasuki pembelajaran sudah dalam keadaan hati yang senang dan juga riang. Kami selalu mengawas timbanting, satu peta wang barat, yang jelas kami memberikan apresiasi terkait dengan kegiatan Matsama ini, yang mana kegiatan ini rencana akan dilaksanakan di alami hari ini tanggal 15 sampai tanggal 20 Februari 2024, yang akan menggambikan kegiatan kejalanan jar. Nah, terkait dengan program, memang kami selalu pengawas timbanting menyebabkan agar di setiap kegiatan itu, kita tidak tiap tahun untuk menghindari kejenuhan, utama dari perstandaan di Bapak-Bapak Bunga, ke-7 tahun yang memperbeda, apalagi dengan keluar peraturan dari kemendikbud terkait dengan transisi paut ke FDFG, di mana transisi itu kegiatan masalah ini adalah yang pas, sehingga kegiatan ini diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang menyenangkan, sehingga siswa sebelum memasuki di pembelajaran di tahun acara baru ini, nanti mereka sudah masuk ke kelas dalam keadaan hati yang senang, hati yang riang, sehingga dapat menerima pembelajaran akan lebih baik. Selanjutnya secara simbolis dilakukan penyematan atribut sekolah sebagai tanda telah diterima sebagai keluarga besar Min 1 Kobar, yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Ketua Pogjawas MI Sekota Wargin Barat Sundari. Muhammad Iksan, SBTV